Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali sahabat dengan Supaat Channel Kali ini Supaat Channel Akan memberikan tutorial powerpoint 2010 lengkap Menyongsong 2023 Dalam tutorial ini kita akan memaksimalkan penggunaan fungsi powerpoint 2010 Karena fitur di powerpoint 2010 ini tidak selengkap powerpoint 2016 ke atas Di powerpoint 2010 ini saya akan kasih tutorial cara penggunaan fungsi fitur yang ada Sejak mulai memilih desain sampai dengan menyimpan hasil kerja di powerpoint menjadi bentuk video Ada pun nanti yang akan kita tutorialkan Ada 10 langkah 1. Membuka aplikasi powerpointnya 2. Membuat atau memilih desain Tahu cara memasukkan template 3. Membuat dan memasukkan tulisan atau teks dan animasinya 4. Mengatur transition pada setiap halaman slide 5. Memberi animasi pada tulisan atau teks 6. Merekam atau memasukkan suara kita sendiri di powerpoint 2010 Untuk membaca tag yang sudah dibuat 7. Cara insert atau memasukkan gambar 8. Mengolah gambar supaya dapat bergerak 9. Merekam atau memasukkan suara kita sendiri di powerpoint 2010 Untuk gambar yang bergerak tadi 10. Memasukkan video 11. Setting atau mengatur video yang sudah masuk di powerpoint 2010 12. Menyimpan hasil kerja di powerpoint 2010 ke dalam bentuk video Untuk lebih jelasnya Mari kita simak langkah demi langkah kegiatan yang akan kita ikuti di video ini Pertama-tama kita buka aplikasi powerpointnya Yang ini kita pilih ini klik Kemudian setelah powerpointnya terbuka Kita langkah selanjutnya membuka atau membeli desain Cara memasukkan Klik desain Klik desain Yang ini Lalu kita pilih Ini pilihannya Saya pilih yang sederhana saja Seperti ini Kemudian kita masukkan tulisan Atau teks Tinggal kita klik disini Kita ketikkan kalimat yang ingin kita masukkan Misalnya ini saya ketikkan To 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 Satu Yang di bawahnya ini juga Misalnya masukkan Kalimat Pertemuan Kedua Nah kita atur Tag ini Tulisan ini Posisinya Misalnya sesuai dengan selera kita Ini mau kita taruh di tengah-tengah Seperti Sistem kerjanya di watch Kita Klik yang home ini Kemudian pilih yang senter ini Kalau mau rata kiri yang ini Kalau mau rata yang kanan gini Kalau kebetulan banyak tulisannya Berparagraf-paragraf Mau diratakan setiap paragrafnya kanan kiri rata yang gini Begitu Ini tulisan Mau diubah warnanya Kita block dulu Semua Kemudian Yang ini Kita pilih warna yang kita suka yang mana Misalnya saya taruh kuning ini ya Seperti ini hasilnya Tapi Kalau dirasa kurang besar Kita perbesar Pergi ke ukuran font ini Nah Ini kan 56 Berarti kita pilih yang lebih tinggi Angkanya Mungkin 80 Cukup Kalau mau di Kasih animasi nanti Kita atur juga dulu ini Diklik Diketengahkan juga Senter Kemudian ukuran fontnya Kita perbesar juga Misalnya Jadi 60 Kemudian Kita ubah juga Warnanya Misalnya Jadi Biru Oh kurang kontras ya Hijau Setelah itu Kita atur dulu Posisinya Sampai Keluar tanda panah Empat arah Begini Kita klik kiri Terus kita geser Sesuai Keinginan Dan selera kita Misalnya disini Yang ini juga Begitu Di bawahnya Misalnya Kita Kasih Untuk Sebagai contoh Kalimat Ya Ini kan Tadi Sudah dipakai Semua Jadi Kita tinggal Insert Lagi Saja Misalnya Mau pakai Yang Watat ini Diklik Tapi saya pilih Yang Tagbook Saja Klik Terus Kita Tahan Klik kirinya Tarik Lepas Kemudian Kita isi tulisan Saya Ngopi Saja Disini Biar Tidak Terlalu Lama Ngetiknya Sembarang Saya Ambil Misalnya Berkasnya Disini Saja Saya Cari Dulu Berkasnya Kita Mau Ngopi Misalnya Ini Kita tinggal Block Untuk Mengingat Pertemuan Sebelumnya Tentang Rahasia 31 Rahasia Tombol Keyboard Pada Laptop Bekerja Di Word Kita Klik Sampai Sini Saja Kita Tekan Ctrl C Kembali Lagi Ke Powerpoint Kursor Taruh Disini Kita Klik Ctrl V Kurang Tempatnya Kita Perbesar Tegbook Kemudian Nah ini Kita Olah Misalnya Seperti Yang Saya Katakan Tadi Pengaturannya Mau Pengaturannya Tekstnya Mau Ditaruh Di Rata Kiri Seperti Ini Kita Mau Diubah Ke Rata Kanan Kita Pergi Ke Home Yang Ini Kita Pilih Kalau Mau Di Tengah Semua Ini Kalau Mau Rata Kanan Kiri Yang Ini Warnanya Putih Misalnya Mau Diubah Hitam Seperti Tadi Ya Biarkan Saja Putih Setelah Langkah Ketiga Memasukkan Tulisan Teks Sudah Kemudian Kita Atur Alaman Dan Teks Ini Supaya Lebih Menarik Bergerak Maka Kita Klik Salah Satu Tulisan Yang Ingin Kita Merak Merak Terus Diklik Animasi Ini Pilihan Animasinya Bisa Diplik Ke Bawah Ke Atas Misalnya Saya Untuk Yang Tutorial Satu Itu Pilih Yang Ini Saja Kemudian Yang Ini Klik Juga Pilih Misalnya Ini Yang Ini Diklik Lagi Juga Kita Pilih Misalnya Yang Ini Saja Kemudian Kita Atur Ini Kan Ada Tanda Tanda Ini Kita Atur Diklik Stat Diubah Yang On Click Ini Diubah With Preview Supaya Nanti Tidak Ngeklik Ngeklik Jadi Berjalan Secara Otomatis Yang Ini Juga Diubah Ini On With Preview Diubah Yang On Click Tadi Gerasinya Otomatis Yang Ini Diklik Juga Terus Diubah With Preview Kita Coba Preview Hasilnya Ya Ini Ternyata Masih Satu Satu Yang Tak Diklik Dulu Timbul Maka Kita Atur Lagi Yang Diatur Ke Transition Transition Ini Diklik Ini Kan Masih Bercentang On Most Click Kita Buang Centang Yang Dicentang After Ini Ini Juga Dibuang Sudah Ya Berarti Temati Semua Sudah Atur Kemudian Kita Lihat Lagi Preview Di Animasi Tinggal Ngatur Waktunya Durasinya Durasinya Kita Atur Tadi Terlalu Cepat Kita Perlambat Meselnya Sampai Tiga Tiga Biar Agak Lampat Misalnya Terus Yang Ini Juga Ini Buat Tiga Supaya Imbang Dengan Yang Di Atas Ini Juga Kita Coba Lagi Preview Setelah Itu Sesuai Dengan Urutan Langkah Langkah Tadi Kita Sampai Kepada Memberi Suara Kita Beri Suara Rekam Suara Kita Sendiri Di Powerpoint Ini Caranya Kita Klik Yang Insert Ini Ya Insert Kemudian Yang Ini Audio Kita Klik Tanda Pana Ke Bawah Kita Pilih Yang Record Audio Ini Paling Bawah Kita Rekam Misalnya Mau Membaca Isi Tulisannya Supaya Nanti Kalau Menyampaikan Presentasi Tidak Repot Repot Lagi Menjelaskan Tapi Tinggal Menghidupkan Videonya Jadi Lebih Memudahkan Kerja Kita Kalau Presentasi Kita Klik Yang Ini Kalau Mau Mulai Merekam Kita Coba Sekarang Tutorial Satu Pertemuan Kedua Seekor Kudanel Besar Yang Marah Menelan Seorang Anak Laki Laki Berumur Dua Tahun Sudah Ya Di situ Aja Kita Akhiri Klik Yang Ini Untuk Mengakhiri Rekam Kemudian Di Oke Nah Kalau Sudah Muncul Seperti Ini Berarti Sudah Masuk Suaranya Kita Taruh Disini Saja Dulu Ini Diolah Juga Biar Nampak Dulu Dara Pengolah Kita Klik Yang Ini Kemudian Pilih Playback Ini Playback Kita Klik Terus Yang Ini On Click Ini Supaya Bersamaan Nanti Keluar Suaranya Klik Yang Pilih Automatically Yang Ininya Nanti Harus Dihilangkan Di Head Daring Show Dan Kita Klik Yang Ke Animasi Animasi Ini Kan After Preview Stat Kita Ubah Klik Yang With Preview Setelah Setelah Itu Kita Ke Transition Ini Kan Sudah Hilang Kalau Ini Bercentang Begini Dihilangkan Terus Dicentang Yang After Ini Sudah Tadi Durasinya Kita Sesuaikan Dengan Tadi Tiga Dan Kita Klik Slidesu Ini Kita Mau Mencoba Hasilnya Kita Klik Yang From Beginning Ini Diubah Dulu Ke Bawah Tidak Diubah Juga Tidak Apa Karena Sudah Dihilangkan Tidak Tampak Tutorial Satu Pertemuan Kedua Kita Ulang Kita Klik Tutorial Satu Pertemuan Kedua Seekor Kudanel Besar Yang Marah Menelan Seorang Anak Laki-laki Berumur Dua Tahun Berhasil Teman Kemudian Kita Tambah Untuk Memasukkan Gambar Jadi Kita Masukkan Di Halaman Kedua Misalnya Maka Kita Pergi Ke Home Ini Klik Yang Home Ini New Slide Kita Klik Pilih Yang Blank Saja Karena Mau Gambar Misalnya Kemudian Kita Masukkan Gambar Cara Memasukkan Gambarnya Yang Mau Ditampilkan Di Slide Ini Kita Pilih Yang In Shade Ini Kemudian Picture Kita Pilih Di file Yang Kita Sudah Siapkan Saya Sudah Menyiapkan Di Sini Ketiga Ketiga Tiga Tiganya Ini Ingin Saya Masukkan Ke PowerPoint Maka Harus Diklik Semua Biar Kerjanya Satu Kali Tidak Kembali Berulang Ulang Kalau Kebetulan Hanya Satu Yang Masukkan Satu Gambar Klik Yang Satu Gambar Itu Saja Kemudian Klik Yang Insert Ini Ketiga Tiganya Sudah Masuk Kita Klik Di Luarnya Dulu Untuk Mengulakan Vlog Tadi Kemudian Kita Atur Misalnya Kupu Kupu Ini Ingin Kita Masukkan Dari Sisi Sini Kesini Kita Taruh Disini Yang Kucing Ini Misalnya Kita Taruh Di Dalam Yang Ini Kita Taruh Disini Agar Masuk Dari Sini Nanti Mengejar Yang Ini Misalnya Bagaimana Cara Menggerak Gambar Ini Kita Klik Dulu Yang Ini Kita Ke Animasi Animasi Kalau Untuk Menggerak Sesuai Keinginan Kita Ini Klik Yang Paling Bawah Ini Tanda Panah Ini Ini Kursor Geser Ke Paling Bawah Ini Pilihannya Kita Pilih Yang Untuk Kupu Kupu Yang Ini Saja Kita Terbangkan Dari Sini Kesana Nanti Terbangnya Bergeraknya Ya Yang Kucing Ini Misalnya Kita Pilih Yang Ini Saja Melompat Lompat Yang Ini Kita Kan Mau Gerakan Mengejar Ini Nanti Kita Pilih Lagi Ini Kursor Ke Bawah Yang Ini Saja Kita Kita Bisa Atur Sendiri Ini Gerakannya Kalau Pakai Yang Ini Misalnya Begini Terus Klik Dua Kali Untuk Yang Ini Sudah Keluar Tanda Panas Seperti Itu Tinggal Kita Atur Ini Klik Atur Semua Yang On Klik Ini Kita Ubah Seperti Tadi Ke Which Proviews Burasinya Misalnya Agak Perlambat Kita Buat Tempat Yang Ini Juga Kita Lebih Cepat Ini Misalnya Tiga 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 Saja Yang Ini Diubah Tadi With Previews Ini Juga Diklik Durasinya Supaya Tidak Lebih Dulu Ini Karena Mau Mengejar Kecing Ini Kita Perlambat Yang Ini Tadi Tiga Kita Sini Buat Tempat Dan Yang Ini Jangan Lupa Sahabat Diklik With Previews Kita Coba Sekarang Lihat Hasilnya Preview Nah Itu Ya Nah Bagaimana Kalau Kita Mau Memasukkan Suara Juga Disini Kita Pergi Ke Inset Ini Lagi Seperti Tadi Audio Kita Klik Yang Tanda Panah Pilih Yang Paling Bawah Kita Rekam Merekam Kalau Mau Merekam Kita Klik Yang Ini Lalu Sudah Nanti Ini Lalu Oke Kita Coba Aduh Tolong Aduh Oke Sudah Muncul Ini Berarti Sudah Masuk Suaranya Kalau Kita Belum Atur Mesinya Mau Dengar Dulu Kita Klik Ini Aduh Tolong Aduh Dulu Volumenya Mau Kurang Lebih Besar Ditinggikan Dihabiskan 100% Terus Jangan Lupa Ini Diolah Diklik Playback Ini On Click Supaya Tidak On Click Supaya Otomatis Nanti Kita Pilih Yang Automatically Dan Ini Supaya Tidak Tampak Waktu Selet Dihidupkan Kita Tentang Yang Head Daring Show Ini Bila Itu Kita Pilih Ke Lihat Hasilnya Slide Show Aduh Kira Kira Begitu Bisa Diatur Sesuai Selera Teman Teman Saya Hanya Memberikan Tutorial Caranya Saja Masalah Kebutuhannya Bisa Dikembangkan Sendiri Lalu Kita Sudah Memasukkan Suara Ke Gambar Jadi Yang Sisi Ketiga Terakhir Yaitu Merekam Atau Memasukkan Video Video Untuk Masukkan Video Supaya Tidak Lumpuk Disini Supaya Kelihatan Satu Per Satu Kita Ke Insight Lagi Home Ya betul Kita Buat Halaman Baru Saja New Slate Blank Lagi Kita Ngolah Disini Videonya Untuk Masukkan Videonya Kita Pilih Yang Insight Ini Klik Kemudian Video Tanda Panah Di Video Ini Tanda Panah Yang Diklik Kemudian Kita Kalau 2016 Ini Bisa Rekam Langsung Ya Karena Disini 2010 Kita Hanya Bisa Memasukkan From File Atau From Website Atau Clip Art Yang Ada Disini Misalnya Kita Klik Ini Tidak Begitu Banyak Kita Pilih Dari File Simpanan Kita Saja Di Biji Kita Diklik Yang Atas Ini Video From File Kita Pilih File Yang Ingin Dimasukkan Contoh Kita Coba Yang Ini Ya Masuk 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 Kita Atur Besarnya Ini Supaya Sama Dengan Besarnya Slide Kemudian Kita Pilih Yang Playback Ini Untuk Melah Videonya Lagi Maaf Saudara Tunggu Sebentar Meternomo Habis Saya Cask Dulu Nah Itu Kita Lanjut Ini Kan Sudah Dipilih Yang Playback Ini Ini Ada On Click Kita Hilangkan Supaya Automatis Kita Klik Yang Automatically Kemudian Tentang Play Full Screen Terus Head Will Not Flying Tidak Usah Ini Saja Kemudian Setelah Itu Animation Transition Ini Start Diubah Menjadi With Previous Termasinya Automatically Kemudian Kita Ke Transition Transition Ini Yang On Mouse Click Ini Dibuang Centang Kita Centang Yang After Dan Yang Slide Show Sudah Tidak Ada Masalah Sudah Ya Lalu Kita Coba Hasilnya Semuanya From Beginning Kita Klik Ini Tutorial 1 Pertemuan Kedua Seekor Kudanil Besar Yang Marah Menelan Seorang Anak Laki-laki Berumur 2 Tahun Saya Dijaga Aduh Aduh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa Kembali Sahabat Dengan Supaya Kembali Lagi Berhasil Semuanya Lengkap Jadi Tinggal Kita Langkah Terakhir Menyimpan Dalam Bentuk Yang Kita Inginkan Misalnya Dalam Bentuk PowerPoint Tinggal Save Saja Kalau Memang Tadi Tutorialnya Kita Akan Menyimpan Ke Bentuk Video Ini Kita Klik Ini Kita Simpan Ke Bentuk Video File Save As Kemudian Kita Pilih Telah Beri Nama Seperti Ini Misalnya Namanya Sudah Betul Kita Pilih Yang Ini Tanda Pana Ke Bawah Kita Cari Yang Windows Media Video Klik Kemudian Save Nah Teman Ini Di bawah Sudah Ada Tandanya Masih Menyimpan Kita Tunggu Sampai Selesai Nanti Kita Buktikan Hasilnya Jadi Video Atau Tidak Tergantung Kepada File Nya Teman File Nya Agak Besar Agak Lama Kalau File Nya Sedikit Yang Kita Simpan Atau Tidak Berat Ini Sudah 50% Lebih Sudah Selesai Tunggu Selesai Oke Sahabat Kalau Sudah Begini Berarti Sudah Tersimpan Videonya Kita Keluar Dulu Kita Lihat Hasil Hasil Nya Reduce Saya Tadi Simpan Di Material Powerpoint Ini Ini Sobat Kita Buktikan Sudah Dalam Bentuk Video Tutorial Satu Pertemuan Kedua Seekor Kudanel Besar Yang Marah Menelan Seorang Anak Laki-laki Berumur Dua Tahun Sudah Akhirin Lidang Ini Aduh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sudah Terbukti Teman Ya Sudah Sudah Jangan Sub Material Kali Ini Jangan Ucapan Alhamdulillah Rupil Alamin Namun Sebelumnya Saya Minta Dukungan Saudara Saudara Sahabat Teman Bapak Ibu Yang Terhormat Untuk Mengembangkan Channel Saya Ini Saya Butuh Dukungannya Tolong Di Subscribe Like Share Dan Comment Terima Kasih Sehat Wala Fiat Semua Selalu Dalam Bendungannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh